Intro Karomah Syekh Arsad Al-Banjari Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari adalah seorang tokoh ulama dari Kalimantan Selatan Ia merupakan tokoh penyebar Islam di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan pada penghujung abad 18 Masehi Kiyai ini lahir pada tahun 1122 Hijriah dan wafat pada Nam Syawal 1227 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1812 Masehi Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari merupakan anak angkat Sultan Tahliliyah, seorang raja di Kesultanan Kalimantan Arsad dipelihara oleh Sultan Tahliliyah di lingkungan Istana Kerajaan Semasa kecil, Arsad menuntut ilmu kepada banyak ulama, bahkan sampai menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah dan Madinah selama 30 tahun Syekh Arsad dikenal sebagai seorang kiyai atau ulama yang mumpuni Banyak kitab karangannya yang sampai sekarang masih terus dikaji di kalangan masyarakat muslim Indonesia Utamanya di Kalimantan Salah satu kitab karyanya yang terkenal adalah Sabilul Muhtadin Sebuah kitab berbahasa Melayu tentang ilmu fuqih yang merupakan syarah atas kitab Surat Al-Mustaqim karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri Seorang ulama terkenal dari Aceh Di Tanah Suci, Syekh Arsad menuntut ilmu kepada para ulama ternama seperti Al-Alamah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Yaitu tokoh sufi yang sangat dihormati dalam komunitas pesantren Syekh Arsad juga bersahabat dengan Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, ulama Indonesia dari Palembang Setelah sekian lama menuntut ilmu di Tanah Suci, kedua sahabat ini ingin meneruskan pelajarannya ke Mesir Akan tetapi, Syekh Muhammad Kurdi mencegahnya mengingat ilmu mereka dirasa telah mencukupi Tidak usah meneruskan belajar ke Mesir, ilmu kalian sudah cukup memadai Segeralah pulang ke Tanah Jawa karena tenaga dan pikiran kalian amat diperlukan di negeri kalian Demikian nasihat Syekh Muhammad Al-Qurdi Sebelum meninggalkan Tanah Suci, Abdus Somad Al-Falimbani mengajukan sebuah pertanyaan retorik kepada Syekh Arsad Kita akan pulang ke Tanah Air, ilmu yang kita peroleh selama di Haromain akan kita berikan kepada bangsa kita Kita persembahkan kepada Islam untuk kebahagiaan masyarakat seluruhnya Kita akan berikan segalanya kepada orang lain, lalu untuk diri kita sendiri apa? Tanya Abdus Somad Syekh Muhammad Arsad paham kemana arah pertanyaan Syekh Abdus Somad itu Lalu keduanya sepakat untuk berguru kepada Syekh Abdul Karim Saman Al-Madani Untuk belajar ilmu hakikat, melengkapi ilmu syariat yang telah mereka selami selama 30 tahun Mereka kemudian belajar imul tasawwub, ilmu sulub, dan kholwat sebagai pelengkap kesempurnaan kepemimpinan seorang ulama Dalam perjalanan pulang ke Kalimantan, Syekh Arsad terlebih dahulu singgah di Jakarta Menjadi tamu sahabatnya selama di Tanah Suci, yaitu Syekh Abdurrahman Masuri Dikisahkan suatu hari Syekh Arsad sholat di Masjid Luar Batang Dia melihat bahwa arah kibratnya tidak tepat Dia seketika itu memberitahu kepada orang banyak Benarkah arah masjid ini kurang tepat menghadap kibrat? Tanya mereka Syekh Arsad seketika menunjukkan tangannya ke arah kibrat yang sebenarnya Agar orang banyak tidak ragu atas koreksinya Syekh Arsad mempersilahkan orang banyak mengintai dari celah-celah tangan jubahnya Yang diarahkan menuju kibrat Dari celah-celah tangan jubah Syekh Arsad itu Orang-orang melihat kaabah dengan jelas Sejak saat itu Arah Masjid Luar Batang, Jakarta Dibetulkan arah kibratnya sesuai dengan petunjuk Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Tidak hanya Masjid Luar Batang saja yang diperbaiki arah kibratnya Selain Masjid Luar Batang Masjid Jebatan V dan Masjid Pekojan juga diperbaiki arah kibratnya Bahkan dalam mehrob Masjid Jebatan V Yang telah dibetulkan arah kibratnya Terdapat prasasti berbahasa Arab yang menunjukkan Bahwa kibrat masjid ini telah diputar ke kanan Sekitar 25 derajat oleh Arsad Al-Banjari Pada 4 Sofar 1186 Hijriah Atau tanggal 7 Mei 1172 Masai Kemampuan Syekh Arsad Al-Banjari Memperlihatkan letak kaabah dari jauh Merupakan karomah Karena ketinggian ilmu dan derajatnya Kemampuan seperti ini Adalah kemampuan yang diberikan Allah Kepada hambanya yang soleh Kedalaman ilmu hakikat dan ma'rifat Syekh Arsad Menyebabkan dirinya mampu memiliki suatu karomah yang tinggi Kemampuan memperlihatkan kaabah seperti ini Juga dimiliki oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Dan kemampuan-kemampuan tinggi seperti ini Tidak lain adalah karomah dari ulama Yang memiliki spiritualitas tinggi Sebagaimana Syekh Arsad dan Syekh Nawawi Demikian, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!